Apa itu Tabarruj? Yaitu seorang wanita menampakkan perhiasannya atau menampakkan auratnya sehingga menimbulkan syahwat kaum pemuda, kaum laki-laki. Maka di antara bentuk Tabarruj telah dijelas oleh para ulama kita. Di antara bentuk Tabarruj ialah seorang wanita tidak menutup auratnya seperti dia tidak memakai jilbab ataupun dia memakai pakaian dan juga pakaiannya itu ketat menampakkan lekuk tubuhnya, menampakkan warna kulitnya. Ini di antara bentuk Tabarruj. Di antara bentuk Tabarruj juga ialah seorang wanita menggunakan pakaian yang sangat norak ataupun pakaian yang warnanya itu begitu cerah sehingga memalingkan pandangan laki-laki kepadanya. Ini di antara bentuk Tabarruj. Dan juga termasuk bentuk Tabarruj ialah seorang wanita menggunakan minyak wangi dengan tujuan supaya kaum laki-laki mencium aroma wanginya. Ini juga di antara bentuk Tabarruj. Termasuk juga Tabarruj ialah seorang wanita yang menggunakan make-up terlalu berlebih-lebihan. Sehingga ini menimbulkan rasa suka ataupun rasa syahwat dari kaum wanita, dari kaum laki-laki yang mana hal demikian termasuk daripada Tabarruj yang dilarang dalam Islam. Inilah beberapa bentuk Tabarruj yang mungkin sering kita saksikan ya di masyarakat kita. Sebagai wanita, tampil cantik dan menarik pasti merupakan sebuah keharusan. Bahkan, untuk bisa mendapatkan kecantikan tersebut, kita biasa berdandan dan berhias untuk menutupi kekurangan di wajah maupun di tubuh kita. Sehingga orang lain hanya akan melihat kecantikan kita menggunakan make-up, memakai perhiasan, atau aksesoris cantik. Hingga mengenakan pakaian yang terkini. Menjadi beberapa cara yang wanita lakukan untuk bisa tampil menarik. Namun pemirsa, tahukah Anda apa hukum bertabarruj atau berhias diri bagi wanita? Hukum bertabarruj atau hukum berhias itu diwajibkan karena Allah sesungguhnya senang kepada keindahan. Hujibkan itu dilarang. Tidak boleh. Itu dilarang dan tidak boleh. Pemirsa Ibu Dhiman Rahimani Warahmatullahi Apa hukum bertabarruj? Setelah kita mengetahui tadi, ya pengertian bertabarruj, kemudian beberapa contohnya yang disebut oleh para ulama kita, maka apa hukum bertabarruj? Kalau Allah kita perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 33, jelas sekali Allah SWT mengatakan ya kepada kaum wanita khususnya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Handalah kalian wahai kaum wanita menetap di rumah kalian. Di sini Allah SWT memberi isyarat kepada kaum wanita, jangan suka yang melancong, jangan suka keluar rumah, apalagi, wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan pula kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyatil dahulu. Nah di sini para ulama mengatakan tabarruj hukumnya haram dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Termasuk tabarruj yang kita sebutkan tadi ketika seorang wanita keluar daripada rumahnya tanpa menutup auratnya. Tidak menggunakan jilbab. Dan juga menggunakan pakaian yang seksi, menampakkan lekuk tubuhnya, menampakkan warna kulitnya. Ini semuanya di antara bentuk tabarruj yang mana Allah SWT larang kaum wanita jangan sampai melakukannya.